baik selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan melanjutkan terkait peneracaan masa ya reaktor kontinu minggu lalu senen lalu kita sudah bahas terkait peneracaan masa reaktor kontinu yang dasar ini adalah persamaan umum untuk reaktor kontinu atau CSTR atau chemostat satu tahap jadi neracanya Anda bisa buat untuk sel kemudian substrat kemudian produk jadi prinsipnya Anda tinggal menguraikan saja komponen neraca masa ya ada yang masuk ada yang keluar ada yang terbentuk ada yang hilang kemudian karena ini kontinu Anda bisa asumsikan steady state kemudian ada beberapa tambahan penyederhanaan dengan asumsi tertentu yang memang berlaku ya untuk kasus fermentasi kontinu nah ini Anda bisa dapatkan hubungan antara konsentrasi sel konsentrasi sisa substrat dan konsentrasi produk selama proses fermentasinya jalan kemarin kita juga sudah diskusikan bagaimana kalau chemostat ini di recycle tujuan utama recycle adalah untuk menjaga konsentrasinya tinggi biasa ditemui di proses pengolahan air limbah menggunakan sistem lumpur aktif di proses pengolahan air limbah ini biasanya yang Anda tetapkan adalah laju alir keluaran ya nanti laju alir keluaran ini berapa ini tentunya harus sama dengan laju masuk F itu kan yang masuk yang tidak di recycle kemudian F itu juga harus sama dengan yang keluar sehingga disini Anda perlu menetapkan nilai alpha alpha adalah berapa bagian dari aliran yang dikembalikan ke reaktor dibandingkan dengan yang dibuang dari reaktor selain menetapkan nilai rasio alpha tadi Anda juga menetapkan C C ini adalah faktor pemekatan atau faktor konsentrasi seberapa banyak konsentrasi lumpurnya atau konsentrasi selnya yang mau Anda kembalikan ke dalam reaktor Anda bisa buat meraca masa dari skenario itu kemudian bentuk variasi dari kemostat yang umum juga digunakan adalah dibuat seri atau dibuat multitahap mestinya ini di di kuliah reaktor atau kuliah kinetika sudah pernah disampaikan juga ya sebetulnya kenapa reaktor itu dibuat multitahap masih ingat karakteristik kalau reaktor Anda serikan jadi misalnya Anda punya reaktor dengan volume seribu meter kubik gitu ya kemudian Anda pecah-pecah menjadi volume seratus meter kubik kemudian dengan jumlah tapi sepuluh buah kan sama-sama seribu meter kubik ya apa bedanya apa beda mendasar dengan Anda menggunakan satu reaktor seribu meter kubik dibandingkan dengan seratus reaktor tapi Anda seri sepuluh buah dari sisi reaksi sepertinya Pak reaksinya berjalan lebih baik gitu sih Pak kayak kalau kita lihat dia langsung plok seribu meter kubik kan itu kayak gede banget Pak walaupun ada pencampuran takutnya pencampurannya tuh kayak gak bakalan gak bakalan menghasilkan konversi yang baik gitu Pak kalau dibanding kita bikin ada seratus meter kubik tapi sepuluh buah kayak konversinya bahkan lebih banyak sih oke dari sisi itu betul ya jadi itu tapi Anda melihatnya dari sisi bukan reaksi Anda melihatnya dari sisi pengaruh adanya perpindahan betul kalau Anda punya reaktor yang besar kan karena volumenya besar butuh Anda aduk nah dengan reaktor yang ukurannya besar pasti pengadukannya tidak akan sebaik kalau reaktornya lebih kecil nah ini nanti akan berefek ya sama seperti kalau ada hambatan perpindahan substrat ketemunya tidak akan baik produk pembentukannya akan lebih lambat akhirnya reaktornya itu konversinya akan turun oke itu betul dari sisi perancangan atau dari sisi meminimalkan hambatan tapi kebalikannya ya masih dari sisi perancangan kalau Anda punya 100 buah reaktor 10 buah itu kemungkinan nanti biaya investasinya akan lebih tinggi karena tidak linear ya biaya investasi 1 reaktor yang 1000 itu tidak akan sama dengan 10 buah yang tidak akan sama dengan 100 meter kubik yang 10 buah tapi kalau dari sisi reaksi Anda masih ingat nggak bagaimana profil konsentrasi di reaktor CSTR karena reaksi misalnya konsentrasi awal di sini ini C konsentrasi awal di sini begitu masuk ke reaktor CSTR kan dia teraduk sempurna ya jadi ini Anda anggap baik yang 1000 maupun yang 100 tapi 10 buah semuanya teraduk sempurna ada bedanya nggak kalau yang tadi kan ada bedanya karena fenomena pengadukannya beda oke kalau itu memang akan berujung pada yang satu reaksinya pasti akan lebih efisien nah sekarang kalau dua-duanya ini sama-sama teraduk sempurna ada bedanya nggak konversinya sama nggak menurut Anda mau coba berpendapat Pak ya silahkan kalau berarti kan ada pertemuan antara enzim dan substrat kalau misalnya volumenya lebih besar harusnya pertemuan enzim dan substratnya bisa lebih kalau dari segi waktu harusnya yang di satu reaktor harusnya lebih lama ya Pak daripada yang 10 karena 10 ibaratnya volumenya cuma 100 jadi ibaratnya waktu yang dibutuhkan lebih lebih sedikit untuk mencapai konversinya kalau menurut saya kayak gitu mungkin Pak terus ujungnya karena seperti itu terus hasilnya seperti apa konversinya harusnya yang yang 10 lebih cepat ya Pak yang 10 lebih cepat dengan alasan karena waktunya lebih pendek waktunya lebih pendek Pak jadi konversinya lebih bisa lebih baik mungkin Pak kalau waktu totalnya sama di seribu ini asumsi pertama pengadukannya sempurna ya jadi pengadukannya sempurna kemudian yang seribu ini Anda total waktunya adalah 10 jam gitu ya kemudian yang ini masing-masing 1 jam tapi 10 jadi totalnya juga 10 jam konversinya sama dengan waktu yang sama dengan volume total yang sama kira-kira konversinya menurut Anda akan sama ini ini kita nggak ngomongin bioproses spesifik ya untuk reaksi kimia yang umum aja beda beda kenapa kayaknya beda karena kan kalau yang di untuk volume besar itu dengan waktu yang sama-sama 10 jam mungkin emang bakal efektif di pengadukannya Pak cuman kayaknya kalau untuk satu kali proses gitu Pak dia kurang efektif gitu Pak untuk konversinya jadi nanti perubahan konversinya tuh dari misalkan yang konversinya nggak ada menuju konversi yang besar itu lebih nggak signifikan gitu Pak sedangkan kalau yang 12 itu dipasangnya seri ya Pak seri-seri ya kalau seri gitu menurut saya lebih efektif sih Pak soalnya nanti di kayak apa ya dengan pengadukan yang sama juga nanti dia di reaktor setelahnya tuh bakal diaduk lagi jadi lebih lebih apa ya kontak antara reaktannya tuh lebih dekat apa ya lebih aktif gitu Pak menurut saya gitu Pak jadi konversinya lebih efektif di yang ke-12 menurut saya Pak akan lebih tinggi konversi konversi akhirnya gitu ya iya Pak ada yang setuju atau ada yang tidak setuju atau ada yang bingung kalau menambahkan boleh nggak Pak boleh kalau kita lihat dari profil konversi buat reaktor yang seri kalau nggak salah Pak nanti di persamaannya kita bakalan punya kayak konversi itu bakalan sama dengan berbanding terbalik sama K dikali tahu tambah satu tangkat N mungkin Pak jadi semakin besar N maka konversinya tuh bakalan semakin besar gitu Pak makin besar N makin besar N oke kira-kira paham alasannya apa bedanya atau fenomena apa yang berbeda ketika Anda mengoperasikan satu volume reaktor yang besar dengan banyak volume reaktor yang kecil profil konsentrasi ini masih ingat kalau CSTR Anda aduk apa yang terjadi dengan si konsentrasi ini profilnya seperti apa kan dia katakanlah konsentrasi awal CN0 konsentrasi awal itu CN0 ya langsung turun karena diasumsikan CSTR kan pengadukannya sempurna berarti reaktannya langsung ketemu langsung jadi produk konsentrasinya turun ketika konsentrasi turun apa yang terjadi jadi penurunan konsentrasi naik ya pasti tapi apa yang terjadi terhadap laju reaksi kan masih ingat ya R itu sama dengan K kali CN0 pangkat N untuk reaksi biasa C makin kecil mungkin kalau konsentrasinya turun jadi ketika Anda kan laju reaksi akan berbanding lurus terhadap konsentrasi semakin besar order reaksi maka pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi akan semakin signifikan artinya apa begitu Anda punya konsentrasi reaktannya itu turun maka laju reaksinya akan turun jadi sebetulnya kalau untuk reaksi kimia biasa dengan memparare bukan memparare mencerikan reaktor itu Anda akan memecahnya menjadi reaktor yang kecil penurunan konsentrasinya itu tidak langsung ngedrop jadi Anda buat penurunannya setahap demi setahap sehingga Anda bisa menjaga laju reaksinya tetap relatif lebih tinggi sehingga nanti di ujung Anda sebetulnya Anda cek lagi di buku 11 spill ada di catatan teknik reaksi kimia dengan memecah reaktor seri menjadi beberapa reaktor dengan memecah satu reaktor CSTR menjadi beberapa reaktor seri itu akan membuat profilnya menjadi reaktor pipa dimana nanti di akhir Anda dapat konversi lebih tinggi ini mengingatkan saja konsep reaktor sekarang balik ke bioproses jadi sebetulnya membuat reaktor itu menjadi multi tahap ini digunakan selain tadi mengejar konversi tapi kan kalau reaktor dengan enzim terhadap konsentrasi substrat itu kan rata-rata order satu jadi efek yang tadi saya katakan itu untuk reaktor order satu itu tidak akan terlalu banyak bedanya terhadap konversi tapi kalau bioproses itu memisahkan reaktor atau Anda Anda memilih untuk membuat dua tahap atau lebih reaktor ini biasanya karena sifat dari produknya biasanya dipisah jadi dua reaktor yang berbeda itu kalau produknya adalah produk yang sekunder produk metabolik sekunder atau yang non-growth dimana Anda harus menumbuhkan selnya dulu sampai jumlahnya cukup dengan kondisi yang optimum untuk pertumbuhan sel baru setelah selnya cukup Anda memerlukan satu reaktor lagi untuk membuat kondisi yang menunjang pembentukan produk karena kondisi untuk pertumbuhan dengan kondisi untuk pembentukan produk itu beda jadi tidak bisa disatukan dalam satu reaktor sebetulnya bisa tapi Anda harus mengubah kondisi dari reaktor itu kan mungkin lebih repot misalnya Anda harus mengubah pH-nya atau Anda perlu mengubah temperaturnya ini kan kalau dilakukan di satu reaktor Anda perlu satu Anda memerlukan waktu tunggu sehingga biasanya kalau sifat produksi sifat produknya itu adalah metabolit sekunder maka digunakan dua buah reaktor neracanya bagaimana neracanya tetap sama Anda tetap punya neraca sel tetap punya neraca substrat tetap punya neraca produk hanya mungkin parameter yang di tiap reaktornya beda di reaktor pertama mungkin lebih signifikan pembentukan sel dibandingkan produk di reaktor kedua akan lebih signifikan pembentukan produknya sehingga nanti perubahan konsentrasi substrat itu bisa beda di dua reaktor yang jelas karena ini seri reaktor dua merupakan outlet dari reaktor satu itu merupakan inlet dari reaktor dua seperti itu jadi outlet reaktor satu itu kan inlet reaktor dua ini ngaruhnya kemana nanti ke neraca masa ini kemudian di reaktor dua karena tadi tujuannya reaktor dua itu adalah untuk membentuk produk yang kondisinya beda dari reaktor satu ada kemungkinan di reaktor dua Anda menambahkan zat lain substrat yang lain karena mungkin di reaktor satu substrat digunakan untuk membentuk sel sudah dipakai sel keluar dari reaktor satu sisa substrat sudah sangat sedikit sehingga Anda mungkin perlu menambah substrat atau substrat yang lain yang ditambahkan jenis substrat lain yang ditambahkan jadi ada kemungkinan penambahan substrat lain dari sisi neraca masa konsepnya sama yang perlu Anda perhatikan adalah volume volume kerja dari dua reaktor itu bisa sama bisa beda boleh sama boleh beda tergantung volume masing-masing reaktor yang perlu Anda perhatikan lagi adalah dengan mengeset volume kerja Anda berarti akan mengeset laju alir laju alir masuk reaktor satu tentunya harus sama dengan laju alir keluar reaktor satu kalau enggak nanti ada akumulasi volume meluap atau habis nanti di reaktor dua Anda sesuaikan lagi laju alir berapa kalau tidak ada penambahan umpan baru dengan laju alir yang berarti laju alir di semua reaktor sama volume kerja di semua reaktor menjadi sama kebayang pengoperasiannya seperti itu neracanya bagaimana tinggal Anda buat neraca di masing-masing reaktor untuk reaktor satu sama dengan neraca chemostat satu tahap Anda akan dapatkan hubungan sisa sisa sutrat dan konsentrasi sel menjadi fungsi dari D dan parameter parameter kinetika disini Anda bisa mengasumsikan di reaktor satu sama seperti yang asumsi yang awal yang pernah disebutkan konsentrasi sel awal yang masuk itu nol kemudian produk tidak terbentuk tidak terjadi endogenous metabolism dan sebagian kemudian dari situ Anda tinggal teruskan masuk ke reaktor dua ini untuk sel sehingga nanti Anda dapatkan hubungan laju pertumbuhan di reaktor dua sebagai fungsi D dan rasio konsentrasi sel demikian juga untuk substrat substrat tinggal dibuat neraca yang baru untuk reaktor dua rumusnya sama persis hanya kalau memang di reaktor dua itu ini ada yang bisa Anda tambahkan kalau ini hanya untuk sel jadi kalau ada untuk produk Anda tambahkan komponen untuk produk neraca untuk produk minus apa kemarin P kemudian X dua per Y P per X dikalikan video Anda perlu masukkan kemudian asumsi-asumsi Anda bisa atur kalau ada penambahan umpan Anda tinggal masukkan lagi umpan yang tambahan tadi laju alirnya berapa apakah ada selnya kalau tidak ada sel di umpan yang tambahan berarti X nya 0 tapi kan nanti akan berpengaruh di komponen neraca itu intinya begini Anda tidak perlu bingung dengan rumbus-rumbus tapi perlu dipahami untuk sel berarti kan ada pertumbuhan sel di dalam raktor berarti parameter kinetika dari sel Anda perlu cari untuk produk berarti parameter kinetika pembentukan produk Anda perlu tentukan di yuk berapa kitenya berapa nanti baru Anda bisa masukkan ke dalam persambungan neraca masak aplikasinya di mana jadi sebetulnya tadi ya aplikasi untuk reaktor CSTR seri itu satu yang untuk produk metabolit yang kedua adalah sebetulnya bisa untuk reaktor produksi sel kalau ini lebih ke alasan yang tadi sudah disebutkan kalau Anda punya reaktor dengan ukuran yang lebih kecil pengadukan itu akan lebih baik maintenance juga akan lebih mudah walaupun harga alat 10 reaktor akan lebih mahal daripada harga alat satu reaktor besar relatif bikin reaktor besar juga tidak gampang ini umum digunakan atau di tangki pengembangan inokulum tangki pengembangan inokulum itu biasanya beberapa reaktor diserikan tapi makin lama reaktornya ukurannya semakin besar sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sekali lagi untuk peneracaan atau pembuatan neraca masa Anda perlu perhatikan satuannya satuannya harus Anda samakan untuk setiap komponen neraca masa oke sekarang balik lagi ke sini kalau Anda menggunakan biokatalisme sel Anda perlu bikin neraca tiga buah ada neraca sel neraca substat neraca produk oke sekarang kalau Anda menggunakan enzim Anda berarti tidak menggunakan sel jadi Anda tidak perlu membuat neraca sel oke kemudian kalau neraca enzim masih ingat persamaan Michaelis Minton kan laju reaksi enzim matematik itu dinyatakan dengan persamaan Michaelis Minton Anda perlu perhatikan dulu satuan dari parameter yang digunakan itu apa misalnya Anda menggunakan VM VM itu kan laju reaksi maksimum misalnya satuannya adalah mol per second kemudian substrat satuannya apa mol per liter konsentrasinya nah ini kan bisa dicoret satuannya bukan angkanya yang dicoret satuannya kan bisa dicoret nah kemudian untuk yang VM berarti kan satuannya menjadi laju reaksi menjadi satuan laju reaksi itu menjadi sama dengan satuan laju reaksi maksimum tinggal nanti dikalikan dengan S per KS Nanti ketika Anda masukkan ke dalam persamaan meraca masa komponen-komponen yang lain juga harus menyesuaikan Anda tetap harus membuat meraca substrat dan meraca produk tapi reaksinya akan lebih straightforward karena biasanya kalau untuk enzim enzim kan sebetulnya sama dengan katalis biasa Anda bisa mencari hubungan konversi substrat dengan enzim tinggal pakai hubungan yieldnya saja itu bisa untuk produk sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sekarang kalau Anda pakai reaktor batch batch pakai cell saya tetap pakai slide ini biar gampang mencoret-coret meraca ini kalau Anda pakai batch kemudian Anda pakai kapitalisnya itu cell berarti kan Anda juga harus membuat meraca masa cell substrat dan produk hanya bedanya apa batch satu tahap batch seberhana dengan continue satu tahap beda mendasarnya apa di meraca masa di substratnya tidak ada penambahan kalau batch intinya tidak ada yang masuk tidak ada yang keluar tidak ada aliran masuk tidak ada aliran keluar jadi sebetulnya baik untuk meraca masa cell substrat maupun produk tidak ada F untuk batch sederhana itu tidak ada F jadi Anda bisa coret persamaan-persamaan yang menggunakan F apakah di dalam reaktor batch ada cell yang tumbuh ada apakah ada cell yang mati ada apakah substratnya dikonsumsi dikonsumsi produk ada yang terbentuk gitu ya oke selain tidak ada yang masuk tidak ada yang keluar apalagi beda mendasar antara batch dengan kontinu ayo apa kalau continue Anda bisa membuat asumsi kondisi steady state akumulasi sama dengan 0 kalau batch bisa tidak dibuat kondisinya diasumsikan steady state boleh gak reaktor batch itu diasumsikan steady state tidak ada yang jawab ini pertanyaan seorang seorang mahasiswa teknik kimia harusnya bisa langsung dengan lantang menjawab boleh gak batch itu diasumsikan steady state gak bisa pak ada nilai akumulasi nya pasti ya jadi reaktor batch itu pasti akan tidak steady state atau dalam istilah lain kondisi di dalam reaktor batch itu pasti transient transient artinya ada akumulasi artinya yang ini yang ini atau kalau yang produk kemarin mana yang produk sudah disebelahkan kalau yang produk kan PR DP per DP sama dengan FP 0 minus FP plus apa kemarin bersamaannya ditambah KIP kali X ya ditambah KIP kali X dikalikan VN ya kan jadi yang ini boleh dienolkan FP ini boleh dienolkan tapi yang ini tidak boleh 0 terus bagaimana menyelesaikannya untuk reaktor batch karena tidak boleh dienolkan selalu ada DX per DT atau DS per DT atau DP per DT biasanya pada reaktor batch karena tidak ada laju alir masuk tidak ada parameter dilution rate yang biasa Anda tetapkan itu adalah volume reaktor Anda boleh menetapkan volume reaktor dalam perancangan sehingga nanti ketika volume reaktor ditentukan kalau nilai mu nilai KD itu kan sudah ada ya sudah given tergantung reaktor yang Anda gunakan tergantung sel yang Anda gunakan parameter kinetika selnya kan sudah ada parameter kinetika pembentukan produknya juga sudah ada jadi ketika VR nya sudah Anda tetapkan T itu akan mengikuti T nya akan mengikuti atau dengan kata lain Anda untuk menghasilkan sel pada konsentrasi tertentu nanti T nya bisa dihitung kalau V reaktor sudah ditentukan demikian juga dengan sisa subkratnya berapa pembentukan produknya jadi berapa kira-kira gitu ya jadi untuk reaktor batch itu bentuk neracanya sama sama persis persamaan umum ini ini kan persamaan umum neraca hanya untuk batch Anda bisa simplify dengan menghilangkan F sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak kalau tidak ada saya lanjutkan reaktor batch itu bisa dibuat fat batch jadi fat batch ini adalah pengembangan dari reaktor batch dimana Anda bisa dengan cara si substrat itu dimasukkan secara kontinu ataupun semi kontinu semi kontinu itu berarti berulang tapi tidak ada yang diambil jadi substrat boleh masuk secara kontinu tapi reaktornya buntet tidak ada yang keluar ini masih termasuk model fat batch artinya kalau Anda punya reaktor yang ditambahin umpan secara berkala tapi produknya tidak diambil berarti volumenya akan berubah bisa juga fat batch itu adalah dengan cara mengeluarkan produknya atau FWM secara berkala kalau tidak ada penambahan umpan berarti volume juga akan berubah apakah fat batch bisa punya volume tetap bisa dengan cara Anda ada penambahan substrat dan ada pengeluaran produk secara berkala kalau dua-duanya ditambahkan secara kontinu dan diambil secara kontinu itu adalah menjadi reaktor kontinu tapi fat batch pada penambahan substrat secara berkala dan pengambilan produk secara berkala ini bisa mendapatkan volume yang tetap pada T tertentu dan ini yang disebut dengan repeated fat batch karena fat batch itu Anda bisa menambahkan umpan secara berkala bisa mengambil produk secara berkala sehingga mirip kontinu tapi tidak kontinu maka sering juga fat batch ini disebut dengan sistem semi-continu atau variable volume continuous calcium karena volumenya berubah selama prosesnya jalan fat batch dipilih kemarin sudah disebutkan biasanya digunakan kalau terjadi inhibisi substrat atau terjadi represi katabolit represi katabolit ini semacam inhibisi produk jadi metabolit katabolit yang dihasilkan oleh sel ini merepresi metabolisme dari sel sebetulnya persamaan fat batch itu macam-macam ini saya ambil dari buku Schuller-Kargi rasanya di awal sudah di share buku textbook nah disini model yang akan disajikan model yang paling gampang atau yang paling sederhana jadi Anda bayangkan di kondisi awal di dalam reaktor pada kondisi awal di dalam reaktor itu volume awalnya adalah V0 kemudian ada sel ada substrat ada produk kemudian laju alir F dan konsentrasi substratnya F S karena ada penambahan substrat maka volumenya akan bertambah volumenya naik sampai suatu titik ketika produknya akan diambil volumenya mencapai nilai V akhir ini salah satu jenis model head badge sekarang karena ada penambahan umpan volumenya bertambah maka kita tinjau pada saat T tertentu T tertentu berarti dimulai dari awal ada umpan masuk sampai saat T tertentu Anda masih bisa menggunakan persamaan ini bahwa konsentrasi sel itu akan sama dengan konsentrasi sel awal ditambah yield dikalikan sesat sesat ini kan persamaan biasa dari definisi yield oke kemudian ketika sel sudah mencapai konsentrasi maksimum atau kita sebutnya Xm sel itu akan mencapai konsentrasi maksimum kalau semua substrat sudah hampir habis gitu ya atau sudah habis Anda bisa asumsikan ketika substrat yang habis selnya pasti akan mencapai konsentrasi maksimum karena sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan sama sel oke sehingga pada kondisi tercapainya konsentrasi sel maksimum S itu akan jauh lebih kecil daripada S0 dan X0 itu akan jauh lebih kecil daripada X karena S itu sudah mendekati 0 maka saat Xm itu akan sama dengan yield dikalikan S0 sampai sini tidak tidak bingung semoga oke nah sekarang disini karena volumenya berubah selama proses webbets kita sekarang meninjau dari sisi jumlah atau masa karena anda punya nutrien atau substrat diumpankan dengan laju alir F dan konsentrasi S0 maka saat T tadi jumlah biomasa jumlah itu satuannya berarti masa kilogram maka jumlah biomasa kita tulisnya adalah Xt jumlah sel pada T tertentu bukan konsentrasi lagi jadi kalau X itu adalah konsentrasi kalau Xt itu adalah jumlah jadi jumlah sel pada T tertentu itu adalah konsentrasi dikalikan volume dimana volume itu adalah volume pada saat T tertentu tadi dari sini apakah ada kebingungan jadi Xt itu masa sel masa sel kapan saat T tertentu cara ngitungnya bagaimana volume pada T tertentu dikalikan konsentrasi pada T tertentu tadi sekarang karena ada penambahan umpan secara kontinu maka volume di dalam rektor itu akan mengalami laju perubahan dimana perubahan volume terhadap waktu itu akan sama dengan debit laju alir umpan sehingga Anda bisa mendapatkan hubungan volume terhadap waktu itu menjadi ini sehingga diintegrasikan sedangkan konsentrasi sendiri konsentrasi pada T tertentu X pada T tertentu itu adalah XT dibagi T ini adalah jumlah ini adalah volume ini adalah konsentrasi bedanya adalah volume ini tidak tetap volume ini berubah terhadap waktu sehingga karena X sama dengan XT dibagi V DX X per DT diturunkan masih ingat kalau fungsi turunan kalau ada dua parameter yang XT ini kan jumlah sel pada T tertentu jadi ketika T berubah XT berubah berarti XT fungsi dari waktu volume juga akan berubah terhadap waktu jadi dua-duanya adalah fungsi waktu sehingga kalau Anda membuat persamaan DX seperti P Anda dapatkan persamaan masih ingat kalau Y sama dengan U dibagi V Y Aksen sama dengan U Aksen V minus UP Aksen dibagi V kuadrat Sampai Sampai Sini ada yang mau ditanyakan dulu Oke Nah sekarang DXT per DT DXT per DT itu kan sama dengan Mu kali XT tinggal ganti saja DX per DT sama dengan Mu kali X kemudian DV per DT itu sama dengan laju alir dan F per V itu sama dengan dilution grade dari sini Anda bisa ubah persamaan ini menjadi ini apa yang bisa Anda lihat disini ini menyatakan laju perubahan konsentrasi biomasa terhadap waktu ini mirip dengan neraca masa kontinu bentuk ini kan mirip kalau Anda membuat neraca masa kontinu yang sudah kita bahas sebelumnya kemudian Anda buat asumsi Anda akan dapatkan persamaan ini mirip kalau DX per DT dianggap 0 mu sama dengan D sekarang untuk substrat saat semua substrat itu terkonsumsi maka S mendekati 0 X akan sama dengan X maksimum akan sama dengan Hilt kali S 0 untuk reaktor fat batch Anda bisa asumsikan terjadi kondisi steady state walaupun kita sebutnya quasi steady state atau steady state semua Anda dapatkan persamaan yang sama persis dengan reaktor kontinu jadi persamaan kinerja reaktor fat dash dengan asumsi yang kita tuliskan di depan tadi akan sama dengan reaktor kontinu oke bagaimana dengan raca substrat nya untuk raca substrat Anda juga bisa membuat st ini adalah masa atau jumlah sisa substrat pada t tertinggi bentuknya sama persis dengan raca substrat kontinu Anda tinggal ganti s dengan st dan x nya dengan x t karena pada saat quasi steady state dimana itu tercapai ketika substrat itu habis terkonsumsi dan x nya itu mencapai x maksimum maka Anda dapatkan persamaan sehingga raca masa sel ini Anda bisa sederhana oke bagaimana dengan produknya raca produk juga mirip raca produk kalau saat quasi steady state karena x nya adalah x maksimum s nya sudah habis maka produknya adalah yield kali s 0 dan dp per dp adalah dp dikalikan x dpt sama ini adalah jumlah produk nah xt karena Anda tadi dapatkan ini kemudian x t itu adalah x dikalikan pm maka Anda bisa ubah menjadi kesamaan ini kebalik xm dikalikan p p itu adalah p 0 ditambah f kali p oke sehingga Anda buat kesamaan Anda bisa lihat bahwa konsentrasi produk itu akan bergantung pada konsentrasi produk awal dan rasio volume awal dan akhir dari tractor fat batch kalau di awal belum ada produk ini Anda bisa sama dengan 0 kalau di awal p 0 nya sama dengan 0 bisa dipahami jadi nanti ketika kalian perlu merancang model fat batch Anda perlu menentukan dulu model fat batch nya seperti apa kalau yang kita turunkan ini tadi ini modelnya mengikuti yang ini jadi tidak ada pengeluaran produk ya selama fermentasinya jalan yang terjadi selama fermentasinya jalan itu hanya penambahan umpan tapi secara kontinu sehingga terhadap waktu itu akan ada kenaikan volume akan ada pertambahan volume sehingga Anda bisa menyusun raca-massa seperti yang tadi sudah dibuat nah kalau ada repeated fat batch jadi sebagian volume itu diambil pada rentang tertentu kalau tadi kan langsung dipanen semuanya langsung dipanen balik lagi ke V0 kalau diulang jadi setelah dipanen ini kemudian balik ke V0 kemudian ada FS0 lagi maka Anda bisa membuat atau menentukan yang namanya waktu siklus karena ada penambahan penambahan umpan kemudian ada pengambilan kultur kemudian ada lagi penambahan umpan jadi sepanjang waktu operasi itu nilai dilution rate akan berubah Anda tinggal membuat yang namanya waktu siklus waktu siklus itu adalah volume akhir dikurangi volume awal dibagi laju alir kalau waktu siklusnya konstan Anda tinggal buat sebenarnya ini Anda turunkan racanya lagi racanya yang tadi Anda ulang lagi jadi sebetulnya setelah satu siklus jadi jika waktu siklusnya itu selalu konstan kemudian kondisinya itu adalah selalu steady state di setiap siklus maka konsentrasi produk pada akhir setiap siklus Anda bisa gunakan kesamaan siklus gamma itu adalah PMO dibagi rasio volume awal terhadap volume akhir dari setiap siklus oke ada pertanyaan cukup bingung pasti mau nanya Pak ya silahkan berarti kalau yang fatbed itu penambahannya yang kan dia secara kontinu ya Pak berarti kondisi fit untuk model ini karena ada juga fatbed yang ditambahkannya intermittent intermittent berarti enggak kontinu nambahnya cuman sekian setelah itu enggak ada yang masuk lagi terus nanti ada lagi ditambah ini untuk model yang masuknya kontinu ya silahkan berarti fitnya ini harus dikondisikan dulu sesuai dengan kondisi di dalamnya Pak berarti proses kontrolnya itu gimana Pak biasanya maksudnya proses kontrol seperti apa kalau misalnya kan dia dalam keadaan penambahannya kontinu di dalam berarti di awal udah mulai ada bereaksi terus ada penambahan terus berarti fit yang masuk itu harus dalam kondisi yang ibaratnya sesuai dengan dalamnya gitu ya Pak ya jadi makanya ada yang namanya kondisi quasi steady state kan ya quasi steady state itu adalah kondisi dimana konsentrasi substrat pada T tertentu itu akan habis habisnya kenapa karena selnya tumbuh karena dihabiskan sama sel jadi memang anda perlu merancang pada konsentrasi substrat berapakah harus dimasukkan pada laju alir berapa konsentrasinya berapa sehingga nanti anda bisa atur di dalam reaktor itu tercapai steady state itu tadi ini memang apa ya bukan perkara mudah ya dan memang tidak tidak ada rumus bakunya kapan menentukannya tapi prakteknya adalah misalnya anda pengen memfermentasikan apa anda pengen membuat produk apa dengan sel apa dan konsentrasi awal selnya itu berapa nanti kan anda bisa hitung pada saat T tertentu konsentrasi selnya kalau dikasih substrat sekian banyak ini konsentrasi selnya bisa maksimum sehingga produknya bisa optimum ini kalau produknya brutal suscetit sehingga nanti anda bisa mengatur oh saya harus ngasih umpannya kapan kalau continue ya berarti konsentrasi dengan laju alir umpan perlu diatur tapi kalau tidak continue ngasihnya intermittent ya berarti anda bagi-bagi dalam sekian volume paham bisa ditangkap bisa dipaham ini kan sebetulnya fat batch balik lagi konsepnya pengembangan dari batch kalau batch anda dari raca masa bisa hitung kalau volume reaktor volume reaktor itu kan volume kerja volume reaktor itu disini adalah volume kerja kalau volume kerjanya sekian anda pengen dapat sel di akhir itu sekian itu butuh waktunya berapa lama nah sekarang kalau dikasih semuanya di depan selnya mengalami inhibisi makanya anda harus kasih substratnya secara bertahap ya tinggal anda atur saja bertahapnya itu apakah dikasih secara kontinu dengan laju alir tertentu atau dibagi-bagi saja dikasih berapa jam sekali kalau prakteknya seperti ini oke apakah menjawab pertanyaan menjawab pak terima kasih pak oke ada lagi baik kalau tidak ini materinya sudah habis ternyata pas ngomongnya minggu depan berarti kita mulai masuk ke presentasi tugas akhir ya nanti teknisnya saya diskusikan dengan ketua kelas baik terima kasih banyak selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak